Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Donghua Shaolin. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Sesampainya di kota Shrek, Tangya dan Bebe menceritakan perang pada 4000 tahun yang lalu antara benua Daoluo melawan benua Ryuei. Setelah perang berakhir, para bangsawan tetap menolak alat pemanduroh dari kekaisaran Ryuei. Berbeda dengan rakyat biasa yang sangat menerima peradaban baru untuk memperbaiki hidup. Diceritakan juga mengenai tujuh monster Akademi Shrek, tiga pendiri Akademi, dan perbedaan wilayah antara halaman luar dan halaman dalam. Pada kelas hari pertama, Yu Hao dan Wang Dong tetap menjalani hukuman dari guru Suo Yi akibat pertarungan mereka. Namun meski telah menerima bantuan Wang Dong, Yu Hao tidak dikeluarkan dari Akademi, berbeda dengan sembilan murid lain yang terbukti melakukan kecurangan dan belum menyelesaikan seratus putaran. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dong huanya secara langsung karena pastinya konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pada bagian awal, memperlihatkan Yu Hao yang sedang menemui guru Suo Yi di ruangannya. Tidak ingin berbahasa basi, guru Suo Yi langsung menanyakan apakah kekuatan roh pelindung Yu Hao karena berdasarkan pengalaman yang tidak bisa memeriksanya sendiri. Yu Hao mengungkapkan bahwa kekuatan roh pelindungnya adalah mata spiritual. Tidak heran, Tang Yang memilih Yu Hao untuk masuk ke Akademi Shrek. Ia lalu mengajak Yu Hao ke ruang eksperimen yang berada di gedung divisi pemandu roh untuk menemui guru Fan Yu karena ia mempunyai niat untuk merekomendasikannya ke divisi tersebut. Sayangnya, guru Fan Yu tidak bisa menerima Yu Hao sebab kekuatan fisik dan rohnya masih terlalu lemah sehingga ia menilai Yu Hao juga pasti tidak bisa menggunakan alat pemandu roh yang paling mudah sekalipun. Guru Suo Yi yang tidak ingin muridnya diremehkan meminta Yu Hao supaya menunjukkan kemampuannya. Setelah melihatnya secara langsung, guru Fan Yu dibuat takjub oleh cincin Yu Hao yang memiliki dua kegunaan yakni mendeteksi dan membagikannya kepada orang lain padahal cincin rohnya hanya berusia 10 tahun. Di sisi lain, Yu Hao teringat perkataan Tian Meng yang menyarankannya untuk memberitahu orang lain bahwa teknik rohnya hanya ada satu. Guru Suo Yi menyampaikan bahwa kekuatan roh pelindung Yu Hao berada di mata dengan atribut mental sementara cincin rohnya beratribut angin yang dapat menghindari serangan balik sehingga ia berpikir perbedaan ini merupakan keajaiban yang mungkin dapat memicu evolusi teknik roh. Guru Fan Yu kemudian memanggil salah satu muridnya yang bernama He Chai Tao supaya mengajak Yu Hao untuk menguji meriam pemandu roh dengan menyerang target yang bergerak. Ia menyampaikan bahwa ia sudah mempelajari alat pemandu roh selama 10 tahun dan mengembangkan senjata khusus yang mematikan sehingga akhirnya ia hampir menyusul ke kaisaran Ryuui hanya saja ia masih belum menemukan pengguna yang cocok. Guru Suo Yi kemudian menambahkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membuat alat pemandu roh juga sangat besar yang membuat alat ini tidak digunakan secara luas. Menanggapi hal itu, Guru Fan Yu juga tidak pernah berpikir untuk mempromosikannya ke para master roh mengingat hanya beberapa master roh yang bisa menggunakannya ia rasa alat pemandu roh ini pasti akan menjadi senjata yang mematikan di Akademis Rek. Di sisi lain, Chai Tao mulai menunjukkan keahliannya dalam menembak dan berhasil mengenai semua target di level pertama. Di level kedua, ia memperingatkan Yu Hao supaya lebih berhati-hati karena kali ini akan sedikit berbeda di mana lingkungan sekitar akan memperlihatkan sebuah simulasi pertempuran yang nyata. Yu Hao pun lalu mengaktifkan mata spiritualnya untuk membantu Chai Tao dalam memprediksi pergerakan target. Meskipun empat tembakannya berhasil mengenai sasaran, namun tembakan terakhir gagal akibatnya kelelawar tersebut mendekat untuk meledakan diri. Setelah latihannya selesai, Chai Tao memuji kemampuan Yu Hao yang sangat istimewa. Meskipun jangkauan deteksinya masih sangat terbatas. Sama halnya dengan Guru Fan Yu yang menilai jangkauan deteksi Yu Hao masih kurang dari 100 meter dan jika ingin dipadukan dengan alat pemandu roh khusus, maka radiusnya harus jauh lebih luas lagi. Menanggapi hal itu, Yu Hao menjelaskan bahwa kemampuannya akan meningkat seiring kekuatan rohnya bertambah hingga dapat memperluas jangkauan pendeteksinya. Namun, Guru Fan Yu masih meragukan hal itu karena menurutnya kemampuan roh mustahil untuk dapat dikembangkan. Yu Hao mencoba meyakinkannya bahwa sejak ia memiliki kemampuan roh ini sampai sekarang, jangkauan deteksinya telah meningkat sebanyak 1 meter. Melihatnya yang tidak mungkin berbohong, Guru Fan Yu berjanji akan mengajari Yu Hao cara membuat alat pemandu roh tepat ketika jangkauan pendeteksinya telah mencapai lebih dari 100 meter. Setelahnya, ia meminta Chai Tao untuk mengajak Yu Hao pergi jalan-jalan sekaligus menjelaskan semua hal tentang alat pemandu roh khusus. Chai Tao juga menjelaskan bahwa alat pemandu roh yang digunakan merupakan alat pemandu roh khusus. Dijelaskan juga bahwa penelitian utama divisi pemandu roh terdapat 3 jenis diantaranya alat pemandu roh jarak dekat seperti belati atau pedang yang memiliki kekuatan penghancur yang lebih kuat dari senjata biasa karena diperkuat oleh atribut kekuatan roh meliputi api, air, dan juga pertahanan. Alat kedua adalah alat pemandu roh jarak jauh berbentuk senapan yang membutuhkan kekuatan roh yang lebih banyak daripada senjata jarak dekat tetapi mempunyai jangkauan serangan yang lebih jauh. Dan yang ketiga adalah alat pemandu roh khusus tidak terlalu membutuhkan banyak kekuatan roh dan semakin jauh jangkauannya maka efek penghancurnya juga akan semakin lebih kuat. Namun, ia mengingatkan bahwa tentu semua hal ada harganya termasuk biaya produksi alat pemandu roh khusus yang pengerjaannya lebih rumit dan dari bahan yang sangat langka. Terlebih lagi, alat pemandu roh juga mengikuti atribut dari penggunanya karena alat pemandu roh khusus tidak dapat menekan tipe jarak jauh begitu saja. Selain itu, masih ada kelemahan terbesar dalam alat khusus tersebut yaitu sulit untuk menemukan dan membidik target yang bergerak dengan akurat. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yu Hao baru menyadari jika tujuan dari Guru Fan Yu adalah ingin mencoba menggunakan deteksi mata spiritualnya untuk menemukan target secara akurat. Chai Tau menyampaikan bahwa kekuatan alat pemandu roh khusus sangatlah mematikan karena jika berhasil menemukan posisi target dengan tepat, maka akan dapat meningkatkan kekuatan serangan seorang Mastero sebanyak 10 kali lipat. Setelah pembicaraan mereka selesai, Guru Suo Yi mengajak Yu Hao pergi menuju asrama. Sembari berjalan, ia menyampaikan bahwa Guru Fan Yu merupakan seorang Mastero nomor 1 di Akademis Rek. Jadi seandainya Yu Hao menjadi muridnya, maka masa depannya pasti tidak akan mengecewakan. Namun Yu Hao terlebih dahulu harus lulus ujian murid baru. Apabila ujiannya gagal, ia pun akan mengeluarkan Yu Hao dari Akademis Rek. Beberapa saat setelah Guru Suo Yi pergi, Tang Ya menghampiri Yu Hao untuk mengajaknya berbisnis karena ia yakin kondisi finansial Yu Hao sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu nanti malam ia akan kembali ke asrama untuk membawanya pergi untuk menghasilkan uang. Setelah Tang Ya pergi, Yu Hao mendengar pemberitahuan bahwa jam pelajaran berikutnya akan dimulai 5 menit lagi. Sesampainya di kelas, Wang Dong memanggil Yu Hao karena ia masih penasaran dengan kekuatan roh pelindungnya, padahal ia telah menunjukkan roh pelindung miliknya, yaitu kupu-kupu Dewi Cahaya yang terindah di seluruh benua Douluo. Yu Hao menjelaskan bahwa kekuatan roh pelindungnya berada di mata yang ia sebut sebagai mata spiritual. Penyebab Wang Dong tidak bisa menyerangnya pada malam itu karena ia telah menggunakan kekuatan rohnya untuk memprediksi pergerakan Wang Dong. Meskipun begitu, Wang Dong menegaskan bahwa kekuatan roh pelindungnya jauh lebih langka jika dibandingkan dengan mata spiritual Yu Hao. Dan menanggapi hal itu, Yu Hao penasaran mengapa Wang Dong bisa mendapatkan cincin roh kedua berusia seribu tahun yang seharusnya hanya bisa berusia ratusan tahun. Namun Wang Dong tidak memberitahu dan memilih untuk merahasiakannya. Pembicaraan mereka pun terhenti ketika terdengar suara bel dengan disusul kedatangan guru Zuo Yi yang langsung meminta seluruh murid untuk berkumpul di halaman Akademis Rek. Ia kemudian meminta semuanya untuk mengenakan armor besi demi melatih kekuatan fisik saat berlari mengitari halaman sampai bel berbunyi. Ia memperbolehkan mereka untuk menggunakan kekuatan roh tetapi ia melarang untuk menggunakan teknik roh. Peringkat pertama akan ditentukan dari banyaknya jumlah putaran dan barang siapa yang berada di peringkat terakhir maka akan dikeluarkan dari kelas murid baru. Setelah pelatihan ini selesai, ia juga akan memutuskan siapa di antara mereka yang akan menjadi ketua kelas. Salah seorang murid mengajukan pertanyaan apakah mas roh tipe pendukung juga tetap harus berlari dengan mengenakan armor besi. Guru Zuo Yi menanggapi bahwa ia paham jika sebagian besar murid berpikir bahwa aturan ini tidaklah adil. Namun sejak zaman kuno, perbedaan kekuatan roh pelindung memang dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu tipe penyerang, tipe serangan, tipe pendukung, tipe makanan, tipe pengendali, juga tipe pertahanan, dan sebagainya. Meskipun setiap orang memiliki tipe roh dan kekuatan fisik yang berbeda, tetapi begitu berada di medan perang, musuh tidak akan peduli akan hal itu. Setelah mengungkapkan hal itu, ia pun langsung menyuruh semua murid untuk berlari tanpa terkecuali. Kemudian diperlihatkan Yu Hao yang tertinggal jauh dari teman-temannya. Namun ketika sebagian besar murid berhenti untuk beristirahat, Yu Hao masih terus berlari meski sudah kehabisan nafas. Yu Hao berpikir bahwa ia tidak boleh dikeluarkan dari Akademis Rek supaya bisa lulus ujian murid baru karena ia ingin bergabung dengan divisi pemandu roh. Tentu saja ia tidak akan menyerah begitu saja, tetapi ia merasa kelekat kuatannya sudah hampir mencapai batas. Namun tanpa disangka aliran meridiannya perlahan-lahan terbuka saat tumpunya mulai kelelahan. Meridian lemah yang biasanya tidak bisa digunakan secara maksimal, kini tidak hanya menjadi lebih elastis, bahkan juga semakin melebar. Meskipun proses ini akan terus menguras tenaga, Yu Hao tetap akan bertahan sedikit lebih lama karena ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Setelah menyaksikan kegigihan Yu Hao, mereka akhirnya terpacu untuk kembali berlari walau tenaganya masih belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, Guru Zuoyi mengungkap bahwa latihan ini bukan hanya untuk ketahanan tubuh, melainkan juga melatih tekad mereka. Ia menilai bahwa sebenarnya para muridnya memiliki kemampuan yang begitu besar, terutama Yu Hao yang lebih ambisius daripada murid yang lain. Setelah bel berbunyi, para murid bergegas berkumpul di depan gedung pengajaran. Guru Zuoyi kemudian mengingatkan bahwa aturan yang ia buat sebelumnya adalah mengharuskan setiap murid untuk terus berlari sampai bel kelas berbunyi. Tetapi kecuali Yu Hao, tidak ada satupun dari mereka yang berlari dari awal sampai akhir, sehingga ia menyatakan mereka adalah gagal. Namun pada akhirnya, ia tidak jadi menghukum mereka karena semakan mereka kembali membara dan ikut berlari di bawah kepemimpinan Yu Hao. Jadi hari ini tidak akan ada yang dikeluarkan dari Akademis Rek. Sontak semua murid pun bersorak bahagia. Dalam hati, Guru Zuoyi mengatakan bahwa meski telah mengajar begitu lama, ia belum pernah menemukan seorang murid yang punya ambisi begitu kuat. Ia benar-benar tidak menyangka jika Yu Hao dapat memberinya banyak kejutan. Dan meskipun 91 muridnya belum mengenal satu sama lain, mereka sudah saling menghormati. Kemudian ia pun mengumumkan bahwa murid yang akan menjadi ketua kelas murid baru adalah Wu Yu Hao. Pada sore harinya, Yu Hao bergegas kembali ke asrama. Ia merasa aliran meridian yang sebelumnya terasa hangat, kini menjadi semakin dingin, sehingga ia berpikir kekuatannya perlahan telah pulih. Sementara itu di kamarnya, Wang Dong sedang menyekat tubuhnya dengan handuk hangat. Namun tiba-tiba Yu Hao masuk, ia membuat ia terkejut hingga spontan menendangnya keluar. Dari sini pun diketahui, jika Wang Dong sebenarnya bukanlah seorang laki-laki, melainkan seorang wanita yang sedang menyamar, karena sebenarnya ia adalah putri dari Raja Dewa Tang San yang bernama Tang Wutong. Yu Hao yang tidak mengetahui hal itu hanya bisa mengerutuk karena menurutnya sesama laki-laki tidaklah masalah jika saling memperlihatkan tubuh. Di saat yang bersamaan, Tang Yaa sedang menunggu di depan asramanya. Kemudian ia menarik Yu Hao ke tempat lain karena ia ingin menunjukkan gerobak yang akan mereka gunakan untuk menjual ikan bakar di pasar malam. Dengan keahlian memasak Yu Hao yang lumayan, pasti tidak akan sulit untuk mencari uang tambahan. Jadi tugasnya adalah memasak ikan bakar, tersedangan Tang Yaa akan mengurus bagian promosinya. Ketika Yu Hao sedang memasak, Tang Yaa memuji kehebatannya yang mampu mengendalikan suhu api dengan memanfaatkan mata spiritualnya. Ia memasuk ikan seger dari bibilin dengan harga perekor 1 koin tembaga, sehingga ia berniat ingin menjual ikan bakarnya dengan harga 5 koin tembaga. Selain itu, semua perlengkapan memasak termasuk gerobak akan ia berikan kepada Yu Hao sebagai hadiah. Yu Hao tidak menyangka kalau Tang Yaa mengajaknya mencari uang dengan cara berjualan ikan bakar. Setelah Matang Yaa mulai menawarkan ikan bakarnya kepada para pengunjung pasar malam, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau membelinya. Sampai kemudian ada seorang patwa yang tertarik untuk mencoba ikan bakarnya. Setelah mencoba satu gigitan, ia berteriak histeris sampai mengundang banyak pengunjung karena ini adalah pertama kalinya ia memakan ikan bakar seenak ini. Tang Yaa pun memanfaatkan kesempatan ini dengan secara bertahap menaikkan harga ikan bakarnya dari 1 koin hingga 5 koin tembaga. Sampai kemudian datang seorang senior tercantik dari halaman luar bernama Jiang Nanan. Memprotes harga ikan bakar Yu Hao yang terlalu mahal karena umumnya hanya dijual senilai 3 koin tembaga. Tanpa basa-basi, Yu Hao mengatakan bahwa ikan bakarnya tidak lagi bisa ditawar. Lagipula hari ini ikannya juga sudah habis terjual. Jiang Nanan menyampaikan permintaan maaf karena ia tidak bermaksud perhitungan. Jika lain kali ada kesempatan, ia pasti akan kembali untuk mencoba ikan bakarnya. Namun tak berselang lama, muncul senior tahun keempat bernama Suasan Si. Ia pun membuat keributan hanya karena Yu Hao tidak menjual ikan bakarnya kepada gadis yang ia sukai tersebut. Beruntung Bae B datang tepat waktu dan membebaskan Yu Hao dari cengkeraman Su San Si. Di saat yang sama, Tang Ya melepaskan beberapa jarum kumis naga dan salah satu jarumnya berhasil mengenai sasaran. Tidak ingin harga dirinya jatuh di hadapan Jiang Nanan, Su San Si menyembunyikan rasa sakitnya sembari mengancam Tang Ya bahwa ia tidak akan segan memukulnya meskipun seorang wanita sekalipun. Bae B menyela untuk menyampaikan bahwa Su San Si telah merundung adik seperguruannya sehingga ia menuntut penjelasan atas kejadian hari ini. Jika menolak memberi kejelasan, maka ia akan menantangnya bertarung di arena pertarungan roh. Su San Si tidak peduli kalau Yu Hao adalah adik seperguruan Bae B karena menurutnya siapapun yang tidak menghormati Jiang Nanan maka sama halnya dengan tidak menghormatinya. Kalau soal perkara ikan bakar saja, ia pasti sanggup untuk membayarnya. Tang Ya menyela dengan mengatakan bahwa Yu Hao menyistakan ikan bakar itu untuknya. Ia lalu menyuruh Bae B supaya langsung hajar Su San Si dan berhenti berbicara dengannya. Su San Si yang tidak ada pilihan lain akhirnya menerima tantangan Bae B untuk bertarung di arena pertarungan roh. Sembari memakan ikan bakarnya, Tang Ya mengajak Yu Hao ke arena pertarungan roh untuk menonton pertarungan tersebut. Ternyata banyak orang yang ingin menonton pertarungan roh antara senior Bae B melawan senior Su San Si. Menurut Tang Ya, pertarungan ini sanggup menarik perhatian banyak orang karena keduanya memiliki kekuatan roh pelindung terhebat di halaman luar. Di mana Bae B adalah tipe penyerang dengan roh pelindung naga tiran petir birunya, sementara Su San Si adalah tipe pertahanan dengan roh pelindung monster kura-kura kegelapan. Sementara itu, Bae B mengeluarkan jarum kumis naga dari tubuh Su San Si yang sebelumnya dilepaskan oleh Tang Ya. Su San Si tidak menyangka jika ternyata Tang Ya sangat kejam karena dia langsung menyerang dengan menggunakan jarum tersebut. Bae B menyuruhnya jangan bicara omong kosong dan ia langsung menagih imbalan yaitu sebutir pil air mistik. Jika tidak segera menyerahkannya, ia akan kembali menusukan jarum kumis naga ke tubuh Su San Si. Setelah menerima pil tersebut, Bae B pun bergegas ke arena pertarungan roh yang disusul olehnya. Di saat yang bersamaan, Wang Dong menghampiri Yu Hao sembari mengatakan bahwa seluruh akademi dalam dan luar begitu heboh membahas pertarungan antara senior Bae B melawan senior Su San Si. Tentu saja ia tidak ingin ketinggalan untuk menyaksikan pertarungan hebat mereka. Kemudian, Yu Hao memperkenalkan Wang Dong, teman sekamarnya, kepada senior Tang Ya. Tang Ya yang merasa tertarik dengan Wang Dong meminta Yu Hao supaya membujuknya untuk juga ikut bergabung ke dalam sekte Tang. Ia mengaku bahwa ia merupakan ketua sekte Tang saat ini. Tanpa pikir panjang, Wang Dong pun memutuskan bahwa bersedia bergabung dengan sekte Tang karena ia ingin mempelajari senjata rahasia. Namun, Tang Ya tidak bisa langsung menerimanya begitu saja. Ia ingin mempertimbangkannya terlebih dahulu dan nanti ia akan mengabarinya lewat Yu Hao. Beberapa saat kemudian, Bae B dan Su San Si memasuki arena pertarungan roh yang membuat semua orang saling berteriak untuk menyemangati jagoannya masing-masing. Tang Ya lalu meminta Yu Hao supaya membantu Bae B dengan menggunakan mata spiritualnya secara diam-diam. Tetapi, Yu Hao tidak berani melakukannya karena hal itu merupakan perbuatan curang. Tang Ya meyakinkannya bahwa hal ini juga baik untuk menghasilkan uang bagi sekte dan sebagai ketua sekte Tang, ia pun juga telah mengizinkannya. Sementara itu, di dalam arena, Bae B dan Su San Si mulai saling menunjukkan kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Di podium, Tang Ya menyampaikan bahwa Mystic Death Turtle atau kura-kura kegelapan milik Su San Si merupakan roh pelindung mutasi beratribut air dan tanah dengan pertahanan yang sangat kuat. Dikenal juga sebagai pertahanan mutlak, di mana level kekuatannya setara dengan naga tiran petir biru, sehingga keduanya termasuk kekuatan roh pelindung kelas atas. Terima kasih telah menonton! Di saat yang sama, Yuho juga sedang melepaskan teknik mata iblis ungu untuk membuat pandangan Su San Si terganggu, sehingga dengan ini Bae B pun berhasil mengalahkan Su San Si secara telak. Ketika semua orang bersorak atas kemenangan Bae B, Yuho tiba-tiba jatuh pingsan. Tang Ya mengetahui jika kekuatan roh Yuho sudah terkuras habis setelah membantu pertarungan Bae B. Namun tidak perlu cemas, keret kekuatannya akan pulih dengan cuma beristirahat yang cukup. Sesampainya di asrama, Bae B memberi Yuho pil air mistik dan meminta bantuan Wang Dong untuk menjaganya. Tang Ya menambahkan saat Yuho bangun, ia ingin Wang Dong mengingatkannya untuk lanjut berjualan ikan bakar di pasar malam besok. Setelah kepergian dari dua senior tersebut, Wang Dong mengungkapkan bahwa pil air mistik memang dapat meningkatkan kekuatan roh, juga membersihkan urat dan nadi. Selain itu, harga pil ini cukup mahal, yaitu berkisar 10.000 koin emas. Ia tidak menyangka kalau senior Bae B ternyata begitu royal kepada Yuho. Namun, mengkonsumsi pil air mistik juga memiliki efek samping yang mengerikan. Pada bagian awal, memperlihatkan semua murid di asrama murid baru sedang berlarian keluar kamar karena mencium bau busuk dari tubuh Yuho. Setelah mendengar keributan, Yuho akhirnya terbangun, namun ia terkejut begitu mengetahui jika badannya sangatlah kotor. Sehingga ia bergegas keluar mencari air untuk menghilangkan bau kotoran tersebut. Setelah bau menghilang, ia kembali ke kamar untuk berkultivasi, namun ia kebingungan saat mengetahui aliran meridian seluruh tubuhnya menjadi lancar. Yang awalnya tertutup dan juga tipis, tetapi kini sudah melebar dan menebal, kekuatannya pun juga telah meningkat. Bahkan penglihatan dari mata iblis ungu telah memasuki ranah mikro, ia menjadi berpikir mungkin kekuatannya telah bangkit setelah tidur nyenyak. Tak berselang lama, Wang Dong masuk kamar sembari mengendus untuk memastikan sisa dari bau badan Yuho. Wang Dong kemudian menjelaskan bahwa berkat pil air mistik pemberian senior baby, kini Yuho telah berhasil pulih. Meskipun pil ini sangatlah mahal, namun efeknya dapat membersihkan sum-sum dan meningkatkan kekuatan rose secara signifikan tanpa efek samping yang berarti. Hanya efek samping ringan, dimana akan mengeluarkan kotoran dari tubuh, menggumpal di kulit, dan membuat aroma tubuhnya menjadi tidak sedap. Hal itu membuat semalaman Wang Dong tidak bisa tidur, sehingga ia meminta Yuho untuk mentraktirnya sebagai kompensasi. Sebelum pergi ke kantin, ia mengambil satu koin emas yang berada di gerobak saat senior Susan C. kemarin bertarung melawan senior baby. Seusai makan, mereka pergi ke Danau Dewa Laut untuk menikmati pemandangan halaman dalam dari jauh. Yuho menyayangkan mengapa senior baby masih belajar di halaman luar, sehingga ia menjadi penasaran seberapa kuat para senior dari halaman dalam. Di tengah percakapan mereka, Yuho melihat titik merah dari pohon kuno emas yang semakin mendekat ke arah danau, dimana kemungkinan itu merupakan salah seorang senior dari halaman dalam. Nampaknya senior ini sangat kuat karena dapat berlari di atas air tanpa melepaskan kekuatan roh pelindungnya. Yuho yang menyadari bahaya segera menarik Wang Dong untuk berlindung. Dan benar saja, seorang wanita tiba-tiba muncul dan langsung melepaskan bola-bola apinya ke segala arah seperti sedang lepas kendali. Sementara di lautan roh, Tian Meng sedang meluapkan kekesalannya karena wanita tersebut telah mengganggu tidurnya dan berani menyerang Yuho. Ia kemudian mengambil alih tubuh Yuho untuk meredam amukan api dari wanita tersebut dengan menggunakan kekuatan beratribut S. Ia tidak menyangka jika kekuatan fisik Yuho sudah meningkat pesat, segala pertama juga sedikit terbentuk yang membuat ia bisa memberi Yuho sedikit lebih banyak kekuatan. Sialnya, ia merasakan kehadiran seseorang yang sedang mendekat sehingga ia memutuskan koneksi dan membiarkan Yuho jatuh pingsan. Salah seorang murid dari halaman dalam memberitahu Dekan Yan Zhaouzhe bahwa ada dua murid dari halaman luar yang terluka. Namun menurut Dekan Yan Zhaouzhe, mereka hanya pingsan tanpa mengalami cedera yang serius. Ia kemudian meminta tetua Zhuang supaya mengobatinya, sementara dua murid dari halaman dalam ia perintahkan untuk segera mencari keberadaan Ma Xiaotau, si gadis Phoenix yang juga merupakan salah satu murid dari halaman dalam. Setelah diketemukan, ia begitu terkejut dengan keadaannya, tetapi setidaknya Ma Xiaotau masih memiliki sedikit kesadaran. Dekan Yan Zhaouzhe menyampaikan permintaan maafnya kepada tetua Zhuang karena ia harus merepotkannya untuk memulangkan kedua murid ini dan membereskan sisanya. Di lautan roh, Tian Meng mengungkap kekesalannya terhadap Yuho yang telah membangunkannya begitu cepat. Tetapi jika bukan karena bantuannya, pasti Yuho dan Wang Dong akan menjadi daging panggang. Ia memberitahu bahwa atribut api dari wanita tersebut sebenarnya memiliki garis keturunan Phoenix. Kalau tidak, ia bisa saja membunuhnya dengan satu serangan. Selain itu, ia menilai bahwa kekuatan fisik Yuho sudah meningkat lumayan banyak. Segel pertama yang ia tinggalkan juga sudah terbuka sebagian. Akan tetapi, Tian Meng baru saja menggunakan kekuatannya untuk membantu Yuho sehingga ia tidak bisa merasukinya selama satu tahun. Jadi mulai sekarang Yuho harus lebih berhati-hati karena selama itu ia tidak akan bisa membantunya lagi. Setelah menyampaikan itu semua, ia berpesan supaya Yuho bekerja keras sementara itu ia akan kembali tidur. Di tempat lain, Mas Xiao Tao dalam keadaan tak sadarkan diri sedang mengingat kejadian ketika ia hilang kendali akibat tidak bisa mengendalikan api Phoenix-nya. Setelah siuman, ia merasa aneh karena tubuhnya sudah tidak lagi terasa panas. Dekan Yan Zauze merasa kecewa terhadapnya yang tidak bisa berterus terang kalau dia masih belum bisa menekan kekuatan api Phoenix di dalam tubuhnya. Akibat ulahnya tersebut, dua murid dari halaman luar hampir mati terbakar. Mas Xiao Tao menyesali perbuatannya, mengaku bahwa ia juga tidak tahu jika akibatnya akan seburuk ini. Dekan Yan Zauze menjelaskan bahwa semakin lama ditekan, maka kekuatan api tersebut akan semakin dahsyat saat meledak. Hanya atribut S tertinggilah yang mampu menekan ledakan dari api Phoenix karena tingkat kemurniannya jauh lebih tinggi. Namun menurut Mas Xiao Tao, tidak mungkin ada murid di Akademi Shrek yang memiliki kekuatan roh pelindung dengan atribut S tertinggi. Sepertinya ada orang luar yang memang sengaja menyelinap masuk. Mengenai hal ini, Dekan Yan Zauze telah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Awalnya ia pikir penyusup itu adalah orang yang dikirim oleh para wali murid untuk menjaga anak-anaknya. Tetapi setelah diselidiki, sepertinya hal itu kurang masuk akal. Kecurigaannya mengarah kedua murid baru dari halaman luar. Kedua murid ini bernama Huo Yu Hao dan Wang Dong. Huo Yu Hao adalah pendaftar khusus dari sekte Tang dan merupakan seorang yatim piatu dengan bakat yang biasa saja. Sedangkan Wang Dong memiliki latar belakang yang sangat besar. Tapi bukan orang yang mahir dalam menggunakan kekuatan es. Sin kemudian kembali ke Danau Dewa Laut, di mana Tetua Zhuang menyampaikan bahwa ia turut prihatin atas kejadian yang menimpa Huo Yu Hao dan Wang Dong. Jadi ia berpesan supaya mereka berdua tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Setelah kepergiannya, Wang Dong dan Yu Hao langsung membuka kotak pemberian Tetua Zhuang yang ternyata berisi pil penguat roh. Wang Dong menjelaskan bahwa jenis dan kualitas dari pil ini sangatlah luar biasa. Hampir mirip seperti pil air mistik pemberian Bebe sebelumnya. Ia rasa benda berharga ini sengaja digunakan sebagai uang tutup mulut agar mereka berpura-pura tidak pernah melihat kejadian sebelumnya. Ketika dalam perjalanan menuju asrama, senior Tangnya menempuk pundak Yu Hao untuk mengingatkan bahwa setelah makan malam, ia akan mengajaknya berjualan ikan bakar lagi. Ia juga menyerahkan sebuah kotak berisi pil air mistik yang dititipkan oleh senior Bebe. Sementara itu, Wang Dong ingin memastikan kepada senior Tangnya mengenai keputusannya karena penasaran apakah ia bisa bergabung ke dalam sekte Tang. Tangnya yang mendengarnya menjadi teringat percakapannya dengan Bebe sebelumnya mengenai kecurigaannya mengapa Wang Dong bersedia bergabung ke dalam sekte Tang padahal anak itu memiliki kualifikasi yang sangat bagus. Jika ragu, Bebe mengusulkan supaya Tangnya memeriksa tekat Wang Dong dengan cara memberinya tantangan dan jika berhasil memenangkan peringkat pertama dalam ujian murid baru, maka Wang Dong akan diterima di sekte Tang. Sembari mengikuti senior Tangnya pergi ke pasar malam, Wang Dong mengatakan kepada Yu Hao bahwa sebagai teman sekamar, ia akan membantu bisnisnya dan nanti ia juga ingin membeli dua ikan bakar. Ketika Yu Hao ingin mentraktirnya, ia menolak karena menurutnya teman dan bisnis adalah dua hal yang berbeda. Sesampainya di stand penjualan, Tangnya begitu keheranan saat melihat antrian di standnya yang begitu panjang dan salah satu di antara mereka adalah Susansi. Ia lalu menghampirinya sebab ia curiga bahwa Suansi akan merusuh lagi. Meluruskan tuduhannya tersebut, Susansi mengaku bahwa kedatangannya kali ini hanya untuk membeli ikan bakar karena jelas-jelas ia berada di antrian pertama. Setelah mendapatkan ikan bakarnya, ia bergegas menemui Jang Nanan di tepi Danau Dewa Laut untuk memberikan ikan bakar tersebut. Melihat Jang Nanan yang curiga, ia menjelaskan bahwa tadi ia tidak menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan ikan bakar ini, sehingga ia membeli mengantri untuk membelinya. Sayangnya Jang Nanan menolak pemberiannya tersebut, namun karena Susansi tetap bersikeras, ia mengingatkan bahwa ia pernah memberitahu di pertemuan terakhir mereka, di mana mereka telah resmi berpisah, jadi ia berpesan supaya Susansi jangan pernah mengganggu hidupnya lagi ataupun merundung orang lain dengan alasan demi melindunginya. Susansi menganggap dirinya sebagai seorang pecundang yang tidak bisa meluluhkan hati wanita. Namun karena sudah membeli ikan bakar, ia akhirnya memakannya sendirian, dan setelah mencoba beberapa gigitan, perasaannya menjadi lebih tenang. Pada malam harinya, Wang Dong menyampaikan kepada Yu Hao bahwa fungsi dari pil penguat roh adalah untuk meningkatkan kekuatan roh. Setiap master roh hanya bisa mengambil satu pil seumur hidupnya, karena kekuatan pil ini setara dengan jumlah yang dibutuhkan oleh seorang master roh untuk naik tingkat dari level 30 ke level 31. Tetapi, jika mengkonsumsi terlalu banyak, maka di masa depan hal ini akan mempengaruhi kultifasinya. Pil penguat roh memang sedikit lebih mirip dengan pil air mistik, namun efek dari pil penguat roh relatif lebih ringan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yu Hao dan Wang Dong segera memakan pil penguat roh untuk memulai kultifasi yang menghabiskan waktu semalaman. Setiap hari, Yu Hao rutin melakukan latihan fisik dengan menggunakan armor besi, dan diselah-selah waktu ia berjualan ikan bakar di pasar malam seperti biasanya. Tiga bulan telah berlalu. Guru Zuo Yi mengumumkan kepada seluruh muridnya bahwa sebentar lagi mereka akan menyambut ujian murid baru. Untuk itu, ia mengkelompokkan mereka dengan masing-masing kelompok yang terdiri dari tiga anggota, di mana setiap kelompok hanya diperbolehkan satu anggota bertipe serangan. Total, terdapat 300 kelompok yang akan menjalani ujian murid baru, namun hanya setengahnya saja atau sekitar 150 kelompok teratas yang akan lolos. Setelah ujian ini selesai, maka ujian berikutnya akan dilakukan secara individual. Sebelum kelas berakhir, ia mengharuskan setiap muridnya untuk mengisi formulir dengan menuliskan arah pelatihan mereka masing-masing, atau dalam kata lain tipe kekuatan roh pelindung. Wang Dong mengintip kertas formulir Yu Hao lalu mengisi tipe yang sama, yaitu tipe pengendali. Begitu pula dengan salah seorang murid yang bernama Xiao Xiao. Gurus Yoyi yang mengetahui hal ini langsung menghentikan mereka bertiga saat ingin beranjak meninggalkan kelas untuk memberi perhitungan karena ia menduga mereka memang sengaja melakukan hal ini. Yu Hao mencoba menjelaskan bahwa insting mentalnya dapat menjangkau seluruh tempat, sedangkan mata spiritualnya pasti akan menjadi kekuatan roh pelindung tipe serangan di masa mendatang, karena itulah tipe pengendali lebih cocok untuk masa depannya. Gurus Yoyi pun menilai bahwa penjelasan Yu Hao memang masuk akal. Sementara itu, Wang Dong menyampaikan bahwa kekuatan roh pelindungnya adalah tipe pengendali. Jika bisa mengendalikan musuh dengan kemampuan serangannya, maka bukankah itu juga termasuk pengendalian? Gurus Yoyi menjelaskan kepada Wang Dong bahwa tipe pengendali dan tipe penyerang bisa saling berdampingan, sehingga ia menyuruhnya untuk mengganti tipe pengendali kekuatan roh menjadi tipe penyerang. Ia kemudian meminta penjelasan mengapa Xiao Xiao lebih memilih tipe pengendali, padahal kekuatan roh pelindungnya adalah kuali penyegel jiwa. Xiao Xiao mengungkapkan kalau ia mempunyai roh pelindung ganda, sehingga ia masih punya satu kekuatan roh pelindung lagi yang bisa ia gunakan untuk mendukung rekan dan mengontrol lawan. Ia kemudian menunjukkan kekuatan roh pelindung pertamanya, yaitu kuali penyegel jiwa tiga kehidupan yang berfungsi untuk menyerang dan juga mendukung, bahkan juga bisa ia gunakan untuk bertahan. Namun menurut guru Zhuoyi, kekuatan roh pelindung pertamanya tersebut tidak termasuk tipe pengendali. Xiao Xiao lalu menunjukkan kekuatan roh pelindung keduanya, yaitu sembilan seruling menari Phoenix sekaligus membuktikan bahwa efek serangannya memang dapat mendukung rekan dan mengendalikan lawan. Guru Zhuoyi tidak ada pilihan lain selain mendukung pilihan Xiao Xiao yang memilih tipe pengendali. Tetapi ia ingin kembali mengingatkan ketiganya bahwa ujian murid baru ini sangat penting bagi masa depan kultivasi mereka. Jika sampai memilih jalan kultivasi yang salah, maka akan sulit untuk memperbaikinya karena mereka harus menghabiskan banyak tenaga dan juga waktu. Oleh sebab itu ia akan menentukan sebuah target untuk mereka, seandainya tidak mencapai target tersebut maka mereka harus mengikuti arahan kultivasinya. Dan target yang ia maksud adalah menjadi juara pertama dalam ujian murid baru tersebut. Yu Hao menyelah untuk menyampaikan bahwa meskipun berhasil menjadi juara, ia tetap bersedia untuk mengikuti arahan pelatih dari Guru Zhuoyi. Guru Zhuoyi nampak meragukannya. Ia kemudian menegaskan bahwa ia sungguh-sungguh ingin terus belajar dari Guru Zhuoyi karena saat mengikuti pelatihannya, ia bisa belajar lebih banyak hal yang berguna. Sebelumnya ia telah mengamati pelatihan di kelas lain, namun kenaikan level mereka tidak sebesar murid di kelasnya. Guru Zhuoyi akhirnya mempercayai perkataan Yu Hao. Ia lalu meminta Yu Hao dan dua temannya tersebut agar segera kembali ke asrama untuk beristirahat sekaligus menstabilkan tubuhnya. Ia harap mereka bertiga tidak membuatnya malu. Ketika Xiao Xiao ingin mengajaknya berbicara, Wang Dong menolak karena ia harus segera kembali ke asrama untuk mempersiapkan kompetisi besok. Nanti saat ujian dimulai, ia dan Yu Hao akan melihat seberapa hebat kekuatan roh pelindung ganda milik Xiao Xiao. Setelah berpisah dengan Xiao Xiao, Yu Hao berpikir jika Xiao Xiao tertarik dengan Wang Dong. Namun Wang Dong tidak akan menjalin hubungan mengingat mereka masih terlalu muda sehingga tentunya mereka harus tetap fokus belajar. Wang Dong mengatakan bahwa besok ia akan pergi mendaftar bersama Yu Hao karena kebetulan ujian resminya akan dimulai besok lusa. Jadi hari ini mereka akan membahasnya sembari makan ikan bakar. Mendengar ujian resmi akan diselenggarakan dua hari lagi, Yu Hao langsung menarik Wang Dong untuk menemui Xiao Xiao lalu mengajaknya latihan bersama untuk membiasakan diri sebagai teman satu tim dan mempelajari taktik bertarung satu sama lain. Ia pun berjanji seusai latihan ia akan mentraktir mereka berdua untuk makan ikan bakar. Tidak terasa matahari sudah tenggelam, tetapi mereka bertiga masih semangat untuk melakukan latihan. Ketika sedang beristirahat, Wang Dong menyampaikan bahwa kerja sama tim mereka sudah cukup sempurna. Dalam hal kultivasi, level mereka juga berada di tingkat yang sama. Jadi siapapun yang mendapat dukungan dari deteksi mental milik Yu Hao, timnya pasti akan menang. Xiao Xiao pun juga sependapat karena selama ada deteksi mental, ia hanya perlu menggunakan keterampilan sederhana dalam bertempuran. Namun Yu Hao meminta kedua rekannya tersebut supaya jangan sampai lengah karena masih ada banyak tim yang jauh lebih kuat dari tim mereka. Tak berselang lama, Tangnya dan Bebe menghampiri Yu Hao untuk menginfokan bahwa jadwal ujian murid baru dimajukan menjadi besok. Sehingga mereka harus mendaftar pagi-pagi sekali karena sore harinya ujian akan diselenggarakan. Sebelum pergi, Tangnya memberi Yu Hao kantong penyimpanan sebagai hadiah yang pasti akan berguna. Sesampainya di asrama, Yu Hao membuka kantong tersebut dan secara mengejutkan ternyata senior Tangnya memberinya ratusan senjata termasuk senjata rahasia sekte Tang. Tidak ingin menyanyiakan hadiah tersebut, ia pun menghabiskan semalaman hanya untuk mempelajari cara penggunaannya. Pada sore harinya, seluruh murid baru bergegas ke arena ujian masing-masing setelah mendengar pengumuman bahwa ujian akan dimulai 10 menit lagi. Di arena 33, terlihat salah seorang guru dari halaman luar yang memberitahu bahwa selama 2 hari ke depan, ia akan menjadi penguji tim Yu Hao dan 5 tim lainnya. Dan sebelum ujian dimulai, ia akan menjelaskan peraturannya. Ujian kali ini dibentuk kelompok yang terdiri dari 3 anggota. Mereka dilarang menggunakan alat pemanduroh kecuali senjata biasa yang penggunaannya tak terbatas. Meskipun mereka diharuskan untuk berusaha keras, namun selama ujian mereka tidak diperbolehkan sengaja melukai lawannya, apalagi sampai mempunyai niat membunuh. Jika melanggar, maka tim tersebut akan dinyatakan gagal dan juga akan menerima hukuman dari akademi. Setelah semua murid memahami aturannya, penguji pun langsung memulai pertandingan babak pertama dengan memanggil tim Yu Hao untuk bertarung melawan tim Aoyong Juyi. Di sisi lain, guru Zuo Yi sedang mengamati tim Yu Hao dari atas podium. Ia cukup terkejut ketika melihat cincin roh kedua milik Wang Dong yang berusia ribuan tahun. Sama halnya dengan Yu Hao yang baru mengetahui jika lawannya Zhao Hao Chen adalah seorang masroh tipe makanan, meski hanya punya satu cincin roh tetapi cincinnya berusia 100 tahun, sehingga makanan buatannya pasti memiliki efek yang sangat bagus. Dan benar saja, paha ayam buatan Zhao Hao Chen dapat meningkatkan kecepatan kedua rekannya dan berhasil membatasi pergerakan Wang Dong. Mengatasi hal itu, Yu Hao merilis teknik gabungan dari teknik pertama dan keduanya, yaitu teknik pembagian mental deteksi untuk membaca pergerakan musuh. Wang Dong kemudian mengaktifkan teknik roh pertamanya, yaitu teknik sayatan sayap kupu-kupu dan menghajar ketiga lawannya dengan menggunakan tangan kosong. Dengan ini, tim Yu Hao pun dinyatakan sebagai pemenang karena pihak tim lawannya sudah terkapar tidak sadarkan diri. Pada malam harinya, diperlihatkan tim Yu Hao sedang merayakan kemenangan mereka pada hari ini. Wang Dong merasa puas setelah berhasil mengalahkan musuh pertamanya dengan mudah. Namun, Xiao Xiao masih kecewa sebab ia belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan teknik rohnya, sehingga ia ingin menjadi penyerang utama di pertandingan berikutnya. Wang Dong pun tidak merasa keberatan jika Xiao Xiao ingin bertukar posisi menjadi penyerang utama. Tak berselang lama, Mas Yao tahu si gadis Phoenix datang menghampiri Yu Hao untuk mengajaknya ke suatu tempat karena ada hal penting yang ingin ia utarakan. Sampailah mereka di Danau Dewa Laut. Ia mengungkap bahwa seharusnya mereka mengenalinya mengingat ia adalah murid yang pernah lari keluar dari halaman dalam dan hampir saja mencelakai mereka. Tujuannya menemui mereka adalah untuk menyampaikan permintaan maafnya. Yu Hao dan Wang Dong sama sekali sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selain itu, pihak Akademi juga sudah memberi mereka kompensasi. Jika memang demikian, Mas Yao Tau pun juga merasa lega. Namun, ia masih penasaran dengan sosok misterius beratribut S yang menolong mereka dari amukan api Phoenix-nya. Jika Yu Hao bersedia memberitahu siapa sosok tersebut, maka ia berjanji tidak akan menggangunya lagi. Tentu saja, Yu Hao tidak ingin mengungkap keberadaan Tian Meng, sehingga ia pun berpura-pura tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh seniornya tersebut. Wang Dong kemudian menambahkan pada hari kejadian mereka langsung jatuh pingsan karena tidak tahan dengan suhu panas dari tubuh senior Mas Yao Tau dan setelah insiden tersebut, mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sayangnya, Mas Yao Tau tidak lantas percaya begitu saja. Ia pun berusaha untuk mengancam mereka dengan menunjukkan ke-6 cincin roh tingkat tingginya dan menekan tubuh mereka agar mau berkata jujur. Sekilas Info Tentang Alat Pemandu Roh Spirit Guidance Devices Alat pemandu roh atau ada yang menyebutnya alat bimbingan roh. Singkatnya, adalah berbagai alat yang ditenagai oleh kekuatan roh baik secara langsung disalurkan oleh penggunanya atau bisa juga dengan kekuatan roh yang sebelumnya telah disimpan. Pada segmen Sekilas Info Sebelumnya hmm, biasa akan nonton sampai akhir ya setelah diulas mengenai benua Ryue tempat di mana alat pemandu roh pertama kali diciptakan dan dikembangkan hingga digunakan secara luas. Meskipun jenisnya sangat beragam namun prinsip atau cara kerja sistem dari setiap alat pemandu roh cenderung sama. Sebagai contoh korek api penggunaannya hanya perlu menyalurkan sedikit kekuatan rohnya ke dalam alat tersebut kemudian serangkaian komponen akan mengubahnya menjadi energi panas dan mengeluarkannya dalam bentuk api. Perlu diingat bahwa energi yang dibutuhkan hanya energi roh murni yang kemudian diubah oleh alat tersebut menjadi energi panas sehingga tidak ada masalah meskipun penggunanya tidak mempunyai basic kekuatan beratribut api. Contoh lain adalah bis di kota Shrek. Prinsip kerjanya sama namun bedanya kekuatan roh yang digunakan sebelumnya sudah diekstrak dan disimpan ke dalam baterai berbentuk bola. Nantinya kekuatan roh akan diubah menjadi energi penggerak yang berguna untuk mengoperasikan serta menjalankan kendaraan tersebut. Sekilas kita pasti berpikir bahwa alat ini akan disukai oleh semua orang. Namun nyatanya tidak begitu. Memang sih banyak orang yang menyukainya, terutama masyarakat biasa karena alat pemandu roh bisa mempermudah kehidupan di berbagai sektor. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang menolak adanya alat pemandu roh, khususnya dari pihak para bangsawan. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa mereka tidak bisa menerima adanya alat pemandu roh. Pertama, banyak alat pemandu roh yang dinilai menciderai atau merusak hukum-hukum dari Master Roh. Salah satu contoh, hukum yang mengatakan bahwa seorang Master Roh hanya bisa menggunakan satu jenis atribut saja. Dengan kata lain, seorang Master Roh beratribut es mustahil bisa menggunakan atribut api. Dan jelas hukum ini sekarang sudah tidak berlaku lagi setelah adanya alat pemandu roh yang bisa mengubah berbagai macam atribut seseorang. Alasan kedua, alat pemandu roh bisa membuat seorang Master Roh menjadi malas untuk berlatih dan berkultivasi. Tidak hanya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, namun alat pemandu roh juga dikembangkan dalam berbagai macam senjata tempur. Jadi esensi dari seorang Master Roh akan sangat berkurang ketika lebih banyak bergantung pada senjata-senjata alat pemandu roh. Alasan ketiga, tidak mau menerima budaya asing. Ini sebenarnya masalah ego. Masih nyambung dengan alasan pertama, para bangsawan di benua Dauluo tidak ingin budayanya dalam tanda kutip dicemari oleh budaya asing dan gengsi mengakui kalau alat pemandu roh juga punya sisi positif. Namun pada akhirnya kemajuan zaman memang tidak bisa dibendung, sehingga mau tidak mau berbagai alat pemandu roh pun tetap terus digunakan dan dikembangkan demi kehidupan seluruh umat manusia. Hal terakhir yang ingin saya bahas adalah perbedaan antara alat pemandu roh dengan senjata rahasia sek tetang. Pasti banyak dari kalian yang menyamakan kedua alat ini, namun jelas keduanya mempunyai perbedaan yang signifikan. Baik dari segi prinsip kerja, pemanfaatan maupun sejarahnya. Saya akan coba mengulasnya satu persatu. Pertama, perbedaan secara prinsip kerja. Alat pemandu roh membutuhkan kekuatan roh untuk bisa bekerja. Sementara tidak dengan senjata rahasia yang hanya membutuhkan keterampilan dari si pengguna untuk bisa memakainya. Bahkan beberapa senjata rahasia sek tetang tingkat tinggi sangat memerlukan keterampilan serta formasi khusus untuk bisa mengaktifkannya. Seperti contoh tetesan darah sang Buddha yang pernah melukai Dewa Malaikat Sian Renswe, di mana hanya tangshanlah yang bisa menggunakannya. Sementara alat pemandu roh bisa digunakan oleh siapapun asalkan mempunyai kekuatan roh yang cukup. Perbedaan kedua terletak pada pemanfaatannya. Jelas dalam hal ini, alat pemandu roh jauh lebih beragam pemanfaatannya ketimbang senjata rahasia yang sejak awal memang hanya difokuskan untuk bidang persenjataan. Perbedaan ketiga mengenai sejarah atau asal-usulnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa alat pemandu roh berasal dari benua riwei. Diciptakan untuk memanfaatkan kekuatan roh yang ada di dalam diri setiap manusia. Berbeda dengan senjata rahasia sek tetang yang diciptakan di dunia yang tidak pernah mengenal konsep kekuatan roh. Yah, kalau kalian masih ingat, Tang San sebelum melahir ke dunia Dauluo pernah mempunyai kehidupan lain di dimensi yang berbeda. Dia mengakhiri hidupnya dan terlahir kembali dengan membawa ingatan serta pengetahuan di kehidupan masa lalunya. Ialah orang yang telah membangun sek tetang di dunia Dauluo sekaligus menjadi otak di balik pembuatan berbagai senjata rahasia di dalamnya. Senjata rahasia sek tetang dijaga keasliannya sehingga berbagai jenisnya tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Namun berbeda dengan alat pemadu roh yang masih terus dikembangkan hingga saat ini. Lagi pula tidak ada orang secerdas Tang San atau semahir dewa pandai besi Laugau yang bisa mengembangkan senjata rahasia. Apalagi mengingat sek tetang yang semakin terpuruk selama 4.000 tahun terakhir, mengakibatkan pamor dari senjata rahasia pun juga semakin meredup sehingga semakin berkurang pula peminatnya. Kemungkinan senjata rahasia sek tetang dinilai sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Bahkan ketuanya saat ini yaitu Tangya juga terlihat kurang meyakinkan karena secara kemampuan, umur serta pengalaman masih sangat rendah sehingga kualifikasinya sebagai ketua sekte pun masih dipertanyakan. Sekilas Info Tentang Akademis Rek Akademis Rek merupakan sebuah sekolah di benua Dauluo yang diperuntukkan bagi para masro muda yang ingin terus mengembangkan potensinya. Kita bahas satu persatu dimulai dari sejarahnya. Dididikan pertama kali oleh Flander di Kerajaan Barak, akademi kecil yang selalu mendapatkan diskriminasi oleh kerajaan tersebut. Hingga pada suatu titik, Flander memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang Kerajaan Barak sehingga menjadi akademi tidak resmi dan berjalan secara independen. Keputusannya ini membuat Akademis Rek semakin terpuruk karena tidak mendapatkan dukungan dari kerajaan manapun. Tempatnya kecil, minim fasilitas, kurangnya tenaga pendidik, dan sangatlah miskin. Namun Flander tidak menyerah. Meskipun jumlah muridnya bisa dihitung dengan jari, tetapi ia sama sekali tidak menurunkan kualifikasi dan selalu mengadakan seleksi yang sangat ketat bagi calon murid yang ingin mendaftar di akademinya. Ia hanya menerima murid yang memiliki kekuatan monster dengan minimal mempunyai dua cincin roh. Meskipun tidak secara resmi diakui sebagai akademi karena fasilitasnya yang sangat buruk, namun berhasil menghasilkan siswa yang jenius dan berkemampuan tinggi. 7 Monster Akademi Srek Sebutan bagi tujuh murid yang paling berbakat di akademi tersebut. Bersama Flander dan beberapa guru lain memutuskan untuk merapat ke kekaisaran Tiando demi mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Namun sayangnya mereka mendapatkan penolakan dari para petinggi akademi Tiando. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat brosur rekrutmen guru untuk akademi naga tiran petir biru dan berniat ingin bergabung ke sana. Kepala sekolah akademi tersebut ternyata adalah kawan lama Flander yang bernama Liu Erlong. Mereka pun bersatu kembali dan Liu Erlong rela menyerahkan akademinya kepada Flander kemudian mengganti namanya menjadi Akademi Srek. Dengan demikian Akademi Srek menjadi akademi resmi dengan fasilitas yang jauh lebih baik.